Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah bersama dengan research analyst PT Shinhan Sekuritas, Tengku Henry Andrean. Selamat pagi Mas Henry, terima kasih sudah hadir. Kita sama-sama lihat tadi terkoreksi begitu saat di sesi 1 pembukaan Bursa dibuka. Namun ini 1.180 sekian ini lebih rendah dibanding penutupan kemarin. Anda sendiri melihat analisanya akan seperti apa pergerakan indeks untuk sepanjang hari ini? Ya sebenarnya kalau dari sisi trennya sendiri saya memang masih melihat potensi tren beris ya atau potensi penurunannya lebih besar untuk KHSG. Apalagi masih tingginya ketidakpastian permasalahan trade war dan masih alotnya negosiasi antara US dan China. Nah ini saya pikir yang berpengaruh besar terhadap pergerakan di KHSG sendiri. Dan karena memang juga masih minim sentimen dari domestik sehingga kita mengacu pada sentimen global. Ditambah lagi semalam juga untuk indeks manufaktur PMI dari Uni Eropa itu sudah berada di bawah 50%. Artinya sudah berada di bawah bukan lagi dalam fase pertumbuhan. Jadi memang mereka lebih cendung stagnan dan cendung melambat. Memang kalau misalnya dari sisi indikator ekonomi Eropa tidak berpengaruh langsung biasanya terhadapnya Indonesia. Tapi tentunya berpengaruh langsung terhadap mempertegas tren perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Oke meskipun tadi kita lihat ya Rudy dan pemirsa dari Wall Street sendiri dan juga Eropa dominan semuanya terkoreksi begitu. Dan regional pun satu-satunya menguat hanya Nikke. Itu juga tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap indeks? Ya sepertinya memang sentimennya masih cenderung dinaungi ketidakpastian yang tinggi ya. Kalau kita bicara bahwa sentimen yang mempengaruhi itu adalah ketidakpastian ekonomi global. Karena ada perang dagang Amerika dan Tiongkok yang sampai sekarang masih berlangsung. Bahkan di Amerika sendiri misalkan banyak chief-chief ekonomis yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat resesi itu sudah terlihat gitu ya. Tapi memang menariknya gini, apakah memang betul itu yang mempengaruhi pergerakan indeks kita atau sebetulnya ada hal lain? Karena kalau kita melihat di Asia meskipun mungkin beberapa dibuka terkoreksi. Tapi sekarang kita lihat Nikkei positif, Hang Seng positif, Shanghai positif, bahkan Strait Times Singapura itu juga positif. Kecuali IDX gitu. Nah ini apa yang lebih berat mempengaruhi atau secara signifikan mempengaruhi indeks kita? Apakah memang karena global itu yang betul-betul mempengaruhi kita tapi kenapa tidak berpengaruh terhadap indeks regional? Atau sebetulnya ada hal-hal domestik yang menimbulkan psikologis menjadi kurang menjamin bagi para pelaku pasar? Ya sebenarnya kalau kita berbicara domestik mungkin ya skala demo yang semalam itu ya atau mungkin sampai hari ini ya saya pikir sih harusnya sih belum berpengaruh signifikan. Mungkin memang ada satu kontroversi yang bahwa demo ini sepertinya kok bisa besar menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Tapi saya pikir ya saya rasa sih lebih dominan dari pengaruh dari ekonomi globalnya sendiri ya. Apalagi kan sebenarnya ya sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi global untuk memindahkan basis pertumbuhan ekonomi itu ke Asia itu ya mungkin akan jauh lebih baik ya. Cuma kan dari kondisi trade balance kita yang masih defisit dan juga pernyataan dari Presiden Jokowi Dodo yang bahwa investasi tampaknya lebih tertarik ke Vietnam dibandingkan ke Indonesia. Oke itu karena memang supply chain secara tradisional memang banyak Tiongkok berhubungan dengan beberapa negara di ASEAN misalkan kayak Vietnam. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sentimen global fundamental ekonomi kita atau mungkin kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ekonomi kita saat ini itu sangat rentan terhadap apa yang terjadi secara global. Karena itu tidak berpengaruh di negara-negara lain yang mungkin secara fundamental lebih baik gitu. Ya saya pikir sebenarnya memang perlambatan pertumbuhan ekonomi global ini juga tentunya akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi domestik juga ya. Dan Indonesia pun juga sangat rentan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap 100 dolar. Dan kita lihat sendiri bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap 100 dolar juga masih tidak bisa dibilang menguat secara signifikan. Jadi masih cenderung tentunya masih berpengaruh terhadap kondisi, kondisi trade war antara US dan China ini tentunya akan berpengaruh terhadap pergerakan matuang dolar Amerika Serikat. Dan ini akan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap rupiah. Terhadap rupiah, oke baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan ini dan analisa ini. Mas Hendrik, kita akan kembali pemirsa usai jadah berikut. Terima kasih.